Intro Oke, halo semuanya, selamat datang di Trading Academy ID Nama gue Felix, jadi di video kali ini Kita akan membahas tentang indicator Seperti kita tahu, minggu lalu Bro Kim sudah ngomongin tentang indicator Yaitu move average, jadi dalam satu bulan ini Belagus, terus kita akan ngomong tentang indicator Jadi kita akan belajar bagaimana Cara menggunakan indicator dengan benar Kemudian bagaimana cara membaca indicator dengan benar Cara setting di chartnya gimana Cara liatinnya gimana Dan keputusan trading, apa yang kita ambil Dengan melihat indicator tersebut Sebenarnya kalau ngomongin indicator, itu kita Dari kata dasarnya adalah Indicate, jadi dia mengindikatikan Kondisi Kondisi pasar sekarang Kalau gue pribadi sih, gue jarang Menggunakan indicator sebagai Sebuah trigger untuk entry, memang Kalau misalnya indicator itu, kalau misalnya Nanti kemarin ya, kalau misalnya minggu lalu kalian sudah belajar tentang moving average Itu bisa digunakan untuk support resistance juga Jadi ketika kena ke daer-daer support resistance yang ada moving average nya Itu bisa menjadi pertimbangan untuk apakah kita mau entry atau mau buy atau mau sell gitu ya Nah sekarang gue mau ngomongin salah satu indicator dan juga gue pake Tapi gue gak pake ini untuk alas entry Tapi gue pake ini hanya untuk mengukur volatility pasar Volatility itu apa? Volatility itu adalah Seberapa Liar pergerakan market tersebut Contoh misalnya Kita tau kalau Pergerakan Kalau misalnya gue ngomong kadar keliaran ya Keliarannya gold sama keliarannya euro Itu pasti beda Kalau misalnya gold Itu pasti keliarannya Lebih tinggi dibandingkan euro Oke jadi itu yang disebut dengan volatility Jadi jarak antara low ke high Dan rata-rata hariannya itu Pasti akan berbeda antara euro dengan gold Sehingga efeknya nanti adalah Di penentuan keputusan untuk cut loss ataupun take profit Kadang kita sering mikir kan Saya mau take profit 70 pips Masuk akal gak sih? Saya mau take profit 50 pips Masuk akal gak ya? Atau saya mau cut loss 20 pips Ada yang bilang itu kekecilan Kekecilannya itu patokannya apa? Yang kita harus ngerti kan Patokannya ini apa? Kalau kalian belajar pattern Tetap harus menggunakan pattern tersebut Dan misalnya cut lossnya menggunakan pattern pennant Misalnya cut lossnya dimana itu sudah jelas disana Nah yang perlu menjadi pertimbangan berikutnya adalah Apakah volatility marketnya Itu lagi gede-gede nya? Contoh misalnya kalau kita mau pakai pennant nih Mau pakai chart pattern pennant Kita lihat cut lossnya 20 pips Tapi volatilitynya lagi gede Itu 20 pips pasti kena hantam Jadi kita harus melihat volatilitynya juga Nah volatility yang market yang kita gunakan Itu indicatornya adalah kita akan menggunakan average true range atau ATR Jadi ini bukan sebagai trigger untuk entry Tapi cuma melihat bagaimana sih volatility market sekarang Nah ini kalau bisa anda buka di metatrader Kalian bisa buka disini Cara pasangnya adalah insert Indicators Kemudian oscillators Dan average true range Ini di periodnya 14 Jadi 14 hari Jadi dia mengukur 14 hari itu high sama low nya gimana Kemudian di rata-rata ya Simple nya seperti itu ya Nah ini settingnya nya lebih oke-oke aja default aja Nah boom Terus muncul disini Anda perhatikan disini ada ATR ATR 14 Kemudian 21,12 Nah ini perlu kemampuan kita adalah membaca pips ya Kalau gold itu membacanya adalah Kalau misalnya 21,12 Ini artinya 210 pips Oke jadi volatility hariannya gold Selama 14 hari terakhir Karena ini chartnya daily Jadi 14 periode terakhir itu 12 hari Itu 211 pips Lebih kurang seperti itu Berarti rata-rata seharinya itu 211 Jadi kalau misalnya kita mau take profit 50 pips Mau take profit 70 pips Masuk akal gak dalam sehari Ya masuk-masuk akal aja Karena dia range gerak itu 200 pips Jadi kita harus tahu Oh ini keibaran bisnis lah ya Kita harus tahu Oh market size nya berapa Kemudian kita mau nginstir berapa Nah jadi kalau dalam kasusnya di gold ini Kita tahu marketnya ini geraknya 200 pips misalnya Kita mau nginstir 50-70 pips Harusnya akan gampang untuk dicapai Oke Nah kalau misalnya kita mau target di atas 200 pips Katanya kita mau target 300 pips 400 pips atau 500 pips Kita mau gak mau harus nunggu Oke mau gak mau kita harus nunggu Karena dia gak bisa nih dalam setiap hari nyampe Memang sekali dua kali mungkin bisa Tapi di mungkin kesempatan-kesempatan yang langka Dia sekali kena hit bisa gitu ya Tapi kalau biasanya dalam kondisian normal itu enggak Kalau ngomong ini ya volatility goal Jadi ini kita bisa digunakan untuk Ngeliatin normal kamu tanya satu market Sekarang kalau anda perhatikan Disini volatility goal nya lagi naik-naiknya nih Sebelum-sebelumnya volatility goal ini cuma di bawah nih Paling angkanya sekitar seratusan Itu dari 145 Jadi 140 sampai 150 pips itu adalah volatility Rata-rata biasanya goal Sekarang lagi main di atas 200 pips nih Ini kondisinya liar banget sebenernya kalau kita mau trading Card cost nya katakan cuma 50, 60, atau 70 Bahkan 100 pips pun itu gak susah Kenapa? Karena volatility hariannya 200 Dia geraknya 200 nya Punya lagi gede-gerenya Makanya lagi di video TNK Friday kemarin Kita lagi bilang goal nya lagi barbar ya Barbar karena memang gerakannya barbar gitu Sekarang itu lagi barbar Jadi agak sulit sekali untuk kita bisa ngambil Kondisi trade yang lebih aman Oke Jadi lebih kurang goal goal seperti ini Kita bisa buka nih Kalau anda penasaran mau lihat market yang lain Volatility nya gimana Itu anda buka misalnya GBP Japanese Chain Nah cara baca pips nya juga beda Ini GBP Japanese 1,16 Itu berarti adalah Volatility nya itu 116 pips Beda yang saya katakan tadi 21 jadi Berarti 200 Volatility GBP Japanese 1 nya itu adalah 100 pips Jadi keberakan volatility nya itu 116 pips Oke Ini biasanya volatility nya Lagi pindah ke gg Biasanya gg ini lagi Biasanya gg ini lebih iliar Karena sekarang itu lebih Lebih adem Nah Dalam kondisi market yang sedang adem Kita motor juga gak enak Kenapa? Karena makanya bakal lambat sekali Pilihannya adalah anda naikin lot Kalau misalnya kita naikin lot Ya gedein di komisi Pasti komisi lebih gede Jadi kalau kondisi yang seperti ini Kalau bagaimana pattern yang gimana-gimana Ya kita mungkin gagal entry Dalam kondisi market yang sedang Sangat-sangat volatil banget Jadi kita cek secara historinya Dia bagaimana volatiliti nya Kita cek Oh ternyata dia volatiliti sekarang itu lebih-lebih tinggi Contoh misalnya kayak gue Kalau kondisi gue sekarang yang volatiliti nya Volatiliti nya lagi tinggi Kita juga gak enak mau tradingnya Karena apa? Karena stokosnya bakal lebar banget Ya mau gak mau Kecilin lotnya Kecilin lotnya Kecilin lotnya pun ya Kalau misalnya kita trading 1 lot Tiba-tiba kecilin 0,2, 0,3 Kan rasanya juga gak enak Dan lagi pun memang sih Komisinya lebih kecil Tapi karena kalau misalnya kita secara naluri ya Katanya misalnya sampai 50p Kita udah take profit Tapi kita main cuma 0,2, 0,3 Artanya ya Kecil gitu ya Tapi itu bisa jadi satu pertimbangan Kalau misalnya kita mau main Kita mau trade Itu mau gak mau Sekecilin lot Karena volatiliti nya lagi gede Jadi kalian bisa cek Disini ya Disini kan ini sudah ada Market watch nya Kalian bisa perhatikan Ada gold, ada GJ Ada Swiss franc dan sebagainya Kalian cek-cek aja Sekian banyak itu Kalau misalnya kita mau kategorikan Sebenernya gold ini Biasanya paling bersahabatnya Bisa untuk yang volatil Bisa untuk yang agak slow Euro Aussie Swiss franc Kemudian New Zealand Itu adalah market yang slow Yang lambat Pergerakan pips nya Paling biasanya Di bawah 50 pips per hari Paling 30, 40 Dan lebih kurang seperti ini Makanya kalau kita mau insert 50 pips Di euro Ya perlu nunggu 2-3 hari Kalau di gold kadang sehari nyampe Oke Yang biasanya di atas gold Yang biasanya di atas gold Itu seperti chip Great Britain Consoling GVP itu semua pair GVP itu Mostly Biasanya Akan di atas 120-130 Cuma sekarang memang lagi slow Ya kita biarin saja Tunggu dia kembali ke normal Kalau bisa kita mau trading lagi Lebih Lebih enak ya Kita mau gak mau harus nunggu kondisi seperti itu Oke Jadi Inilah cara menggunakan ATR Average to range Kita gak menggunakan average to range sebagai Indikasi Gak digunakan average to range Gak sebagai Sebuah Entry trigger Kita gak Reason to entry itu gak menggunakan ATR Tapi tetap menggunakan teknika analysis Yang bisa kalian pelajari Di egg case Di battle plan Kemudian ada di Yang press action Kemudian juga ada yang Harmonic pattern Semua kalian pelajari dari sana Gak hanya menggunakan indikator ini saja Jadi egg case kita udah ngajarin yang lebih detail lagi Penggunaan indikator yang kita pakai Itu bagaimana Kemudian melihat Divergence ya Nanti Di mungkin beberapa video berikutnya Nanti pakai mereka akan melahas tentang Stochastic ya Auxilat dan sebagainya Oke saya rasa itu dulu untuk penggunaan Average to range Jadi semoga Video ini bisa beropat buat kita Dan Bapak ibu follow bisa belajar dari Menggunakan indikator ini Jadi buat Kegunaan indikator ini Adalah untuk melihat Volatility Bukan untuk sebagai Entityager Oke itu dulu Dari saya Felix Dari Tanya Tanya Madi As always Better profit with you Selan Tanya Tanya Madi Bye